Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Youtube Nilman Sabudin Masih bersama Samping saya yaitu Duri Setyawan Duri Rahayu Shelter Rahayu Shelter Kali ini kita akan mulai lagi Kita akan membahas Satu tanaman Yaitu Agronema Bikroi Lulewan Agronema Bikroi Lulewan Mas Budi Yang Agronema Bikroi Yang satu ini Spesifikasinya itu Seperti apa? Untuk Agronema Bikroi Lulewan ya Mas Ini udah banyak sekali di pasaran Jadi misal teman-teman cari Agronema Yang harganya ekonomis Nah ini paling depan Bikroi ya? Ya Bikroi depan Ekonomis Kenapa Bikroi? Mungkin karena besar ya? Ya karena besar dan Budiranya Senderung muda Dan memang sudah banyak di pasaran Oh gitu ya Ya Ini selalu ngalang gue nih Oh ya Agronema ini Emang lebih besar Dibanding yang lain Kalau dia sudah kita review Daunnya Emang lebih besar Sampai setelah pasaran Sampai mungkin ini 25 sentian panjangnya Daunnya Dan lebarnya juga Lebih lebar Dibanding Agronema yang lain Karena ini Agronema yang mungkin Di pasaran Sangat banyak ya Mas Budi ya Dan harganya juga Tidak terlalu mahal Kan omis lah Harganya berapa Mas Budi? Untuk Seperti ini paling ya Rp40.000-Rp50.000 Oh ini Rp50.000-Rp50.000 ya Jadi ini bukan per daun ya Tapi per Pohon Kemudian Ini saya lihat ada Apa? Botol atau apa ini? Mas Budi ini sedang apa ini? Sedang diapakan tanaman ini? Nah sedikit saya jelaskan ya Untuk Sedikit secara ilmu lah Ini sedang saya pancing akar Mas Pancing akar Tujuannya? Tujuannya supaya mempercepat tumbuhnya akar di batang yang sudah mulai panjang Biasanya teman-teman yang di rumah ada aglonema Semakin lama aglonema itu dirawat Batangnya dia akan semakin tinggi Terus daun yang paling tua kan pasti akan Rosak Rontok Nah ketika dilihat kan kurang menarik Karena batangnya kok Oh iya kok tinggi sekali Lebih dari potnya Dan gak ada daunnya sama sekali Gini-gelancir gini kan Nah itu yang saya ambil untuk dipancing akarnya Jadi bagian itu Batang yang lebih yang udah gak ada daunnya itu atau yang udah rusak Saya tempeli Media Media tanam Terus saya balut sama Pengikatnya si potol ini Tujuannya pakai potol itu apa? Tujuannya pakai potol supaya gak Ini sih cuma sepulnya gak Apa namanya ya Gak terlalu tinggi Ini kan potnya paling cuma segini Soalnya kebanyakan kan Tanaman yang sudah dipot ini Pasti batangnya akan lebih tinggi daripada potnya Daripada harus mengganti pot Mending saya tambahin Di sini supaya lebih rapi Kemudian ini Karena warnanya apa Tangan-tangan Biar kalau sudah keluar akarnya Kelihatan Kalau sudah kelihatan Nanti tinggal dibongkar Dipangkas Jadi dia untuk kemungkinan mati Karena dipotongnya itu Hampir ya 80% Insya Allah hidup Karena sudah keluar akar Tinggal dipindah pot saja Jadi tujuannya ini Untuk menambah Atau perkembang biakan Dari agronema ini ya Iya Tanpa membongkar si potnya Berarti Nanti dipangkas Terus yang sudah tertanam itu Dibiankan Biar nanti tumbuh lagi Dibianas lagi Terus yang akar itu Nanti juga akan dipindah potongnya Dipindahkan potnya Yang gede ini juga dipindahkan potnya Jadi caranya seperti itu ya Kalau yang Batangnya sudah tinggi Biar tidak membokar Biasanya dia pasti akan Batangnya tinggi Ini sudah tidak enak Dilihat lah Biasanya kalau sudah lima panjang kan Tidak enak dilihat ya Jadi tujuannya seperti itu ya Kalau untuk mengembangkan Biar tidak membongkar dari pot yang sudah ada Mengurangi resiko tanaman mati Melayu stres Terus Dari Bikro ini Saya pernah membaca Itu ada Namanya istilah mutasi Itu maksudnya Apa mas Budi Kalau mutasi sendiri Sebenarnya Tidak Cuma di Bikro ya mas Hampir semua Tanaman agul yang enggak Bisa mutasi ya Iya bisa mutasi Namun untuk perbandingannya sendiri Ya satu Banding Seratus juta mungkin Soalnya sangat Jarang sekali Ditemukan Oh jarang sekali Ditemukan mutasian dari Yang aslinya ya Iya dari aslinya Mungkin ada di pasaran Palingnya satu dua Satu dua Enggak sampai banyak banget Jadi maksud dari mutasinya itu Seperti apa Maksudnya mutasi itu Seperti apa Untuk simpelnya sih Mungkin teman-teman yang Mungkin masing-masing juga pernah lihat ya Untuk yang mutasi Banyak berdar itu Sebutannya biasanya Varigata Varigata Albino Kalau di hewan juga ada ya Albino ya Seperti itu Nah itu juga termasuk Kerusakan dari genetik Sama seperti mutasi genetik Cuma untuk mutasi sendiri Dia cenderung Sebenarnya bukan rusak Kalau yang varigata Atau apa kan Ya kan Sebutannya kan Kerusakan genetik Karena memang warnanya tidak muncul Yang luar putih Tapi untuk mutasi genetik Dia tetap muncul warna Namun dengan spesifikasi Yang sangat jauh dari Hidupannya 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 Untuk mutasi sendiri Mungkin untuk mutasi Bigroy yang pernah saya lihat ya Dia merahnya lebih menyala Dan yang hijau itu Dia hilang Hijau nya hilang Jadi merah Benar-benar merah Dan ukurannya lebih mengecil Itu untuk yang bikroy Cuma untuk tanaman-tanaman yang lain Ada yang jadi warna putih Ada yang jadi black sumatra Ada yang jadi warna hitam Oh berarti berubah warna ya Berarti tergantung dari tumbuhan itu Mutasinya mungkin bisa berbeda lagi Tergantung dari tanamannya ya Iya Jadi satu tanaman bisa mutasi Dua Ini juga bisa Dua warna Dua jenis mutasi ya Yang satu mutasi jadi putih Satu mutasi jadi putih Itu sangat mungkin Cuma memang perbandingannya Ya itu Sangat jarang gitu Berarti itu ya Teman-teman Mutasi itu artinya Kelainan lah Kalau di sains itu kelainan gen Jadi Kayak manusia Kalau ada ya kelainan gen Seperti albino Sama-sama manusia Tapi Warna kulitnya itu cenderung putih Itu namanya kelainan gen Kalau di tanaman Biasanya dinamakan mutasi Mutasi ada yang warikata Putih Diri putih Sebenarnya mutasi itu Kalau di dunia nyata itu Namanya pidah Atau Atau dipindahkan Mungkin ini Atau perubahan Berarti Perubahan dari gen Tanaman yang aslinya Mungkin Ini gennya A Karena gen mutasi Gennya jadi rubah B Atau C Itu namanya mutasi Ya mas Budi Betul Lebih seperti itu Berarti Tanaman ini Sudah ada Mutasinya Berarti ya Sudah Saya pernah lihat Untuk mikroimutasi Yang Seperti saya lihat Yang menguatu itu Ya merah Merah Dan lebih kecil Dan namanya juga Sempat berubah Jadi ada yang ngomong Mikroimutasi merah Ada yang ngomong Itu streptis Sebenarnya satu Satu jenis Cuma dengan mutasi Yang lebih berbeda Oke Teman-teman Itu tadi Kita membahas sedikit Tentang Mikroi Kita membahas Sedikit tentang Mutasi ya Mutasi tanaman itu Bukan hanya di agronema Tapi kita melihat Juga Ada mutasi Oke Teman-teman Jika Teman-teman Perlu konsultasi Tentang tanaman Atau Mau Beri tanaman Atau yang lain Bisa Cek Instagramnya Di bawah ini ya At Rahayu Salda Kemudian Bisa datang ke sini juga Alamannya Di Desa Jiberam Bersama Tumpah Ngomotin Banyumas Tanya-tanya aja Alamannya Di Instagram Oke Jangan lupa Teman-teman Subscribe Like Comment Dan Share Agar Informasi ini Bisa Diterima oleh Orang lain Dan semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Oke Terima kasih Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax